Pemirsa sejumlah Menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju dan juga Kepala Lembaga Terdaftar sebagai bakal calon legislatif di Pemilu 2024. Mulai dari Menkumham Yasona Lawli, Menakar Ida Fauzia, Mendak Zulkifli Hasan, hingga Ketua DPR Puan Maharani. Sejumlah Menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju beramai-ramai mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif di Pemilu 2024. Mereka adalah Menteri Pendagangan Zulkifli Hasan, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia, Menteri Hukum dan Hamya Sona Lawli, hingga Menteri Sosial Tririsma hari ini. Mendak Zulkifli Hasan memiliki rekam jejak aktif mendaftarkan diri sebagai caleg. Pada Pemilu 2019, Zulkifli Hasan maju di Dapil Lampung I. Kini di Pemilu 2024, Zulkifli Hasan dikabarkan akan merengkuh suara PAN di Jawa Tengah. Sementara Menkumham Yasona Lawli menjadi satu-satunya Menteri dari PDI Perjuangan yang akan maju di Pilek 2024. Selain para Menteri Ketua DPR RI Puan Maharani pun kembali maju di Pilek 2024. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak ada larangan bagi Menteri mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR RI. Fenomena Menteri maju sebagai caleg bukanlah hal baru. Panggung politik celang pesta demokrasi selalu bergelora. Presiden Jokowi pun secara terbuka pernah mengutarakan dirinya tidak keberatan apabila ada Menterinya yang ingin maju sebagai caleg dan tidak perlu mundur dari kursi Menteri, namun wajib cuti. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!